Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan Anggota Dewan Perakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan Anggota Dewan Perakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara, Yang saya hormati Ibu Acah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, Dan Jaksa Agung, Yang saya hormati Hadirin sekalian yang berbahagia, Serta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai saat ini, Pandemi COVID-19 Masih belum berakhir. Di tahun 2022, Kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, Seperti ancaman perubahan iklim, Peningkatan dinamika geopolitik, Serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, Harus responsif, Dan fleksibel merespon ketidakpastian, Namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus Sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, Kita telah menggunakan APBN Sebagai perangkat kontrasiklus, Mengatur keseimbangan rem dan gas, Mengendalikan penyebaran COVID-19, Melindungi masyarakat yang rentan, Dan sekaligus mendorong Kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi Sudah mulai bergerak. Di kuartal ke-2 2021, Kita mampu tumbuh 7,07 persen year on year. Dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen year on year. Capian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pelenggulang Investasi, INA dan Sistem OSS berbasis resiko Adalah lompatan kemajuan yang dampaknya Bukan hanya pada peningkatan produktivitas, Peningkatan daya saing investasi, Dan peningkatan ekspor, Tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas Dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, Yaitu Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan Sebagai penguatan fondasi Untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental Untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, Tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, Pembangunan infrastruktur yang dipercepat, Termasuk infrastruktur digital, Energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, Serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi Yang kondusif bagi dunia usaha. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, Dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural, Serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia, Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap pas pada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga, Serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, Didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, Mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, Menggambarkan kenaikan sisi permintaan, Baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD. Dan, suku bunga surat utang negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen, Mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia, ICP, Diperkirakan akan berkisar pada Rp63.000 per barrel. Lifting minyak, gas, dan bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19, Arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko, Agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga. Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, Bertahap, dan terukur. Meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, Serta pengelolaan pembiayaan yang pruden, yang hati-hati, Untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, Berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, Terutama akselerasi pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, Perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, Melalui reformasi, regulasi, dan birokrasi, Serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, Terutama penghapusan kemiskinan ekstrim, Dan mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, Penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, Perluasan basis perpajakan, Peningkatan kepatuan wajib pajak, Dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, Dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, Lebih produktif, dan menghasilkan multiplier efek yang kuat terhadap perekonomian, Serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dan kehati-hatian, Melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, Penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal, Menuju ke defisit maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto pada tahun 2023. Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati, Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, Guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, Namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Karena itu, pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul berintegritas dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipat terhadap kondisi ketidakpastian. Hadirin yang saya mulihakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN. Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN, serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan data terpadu kesehatan sosial di TKS dan mensinergikan dengan berbagai data terkait. Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global, dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, beraklak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Kepijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada tiga hal. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan paut dan sekolah penggerak, pemberataan sarana-prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan fokasi, pengembangan riset, terapan, dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program agang, dan teaching industri, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain, mendukung perluasan program biasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemberataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat. Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemberataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak, dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja, Kementerian, Lembaga, dan TKDD, serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan kualitas kontrol terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional, disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian penyaluran dan tata kelola dana otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3 persen. Tingkat kemiskinan dikisaran 6,8,5 sampai dengan 9,0 persen. Dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrim. Tingkat ketimpangan rasio Gini dikisaran 0,376 sampai dengan 0,378. Serta Indeks Pembangunan Manusia dikisaran 73,41 sampai dengan 73,46. Ketua Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNPB sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNPB. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNPB terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNPB dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNPB, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian pihutang PNPB, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap PNPB atau Rp868 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ritonya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Persiapan penyampaian rancangan undang-undang. Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPD RI kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia dan berita acara serah terima dokumen dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI kami silakan kembali ke tempat semula.